Serial Murder Drones dikonfirmasi belum berakhir sampai disini Murder Drones menjadi salah satu serial terlaris yang ada di Youtube Tentunya sebelum kehadiran Anomaly Circus yang satu ini Itu sebabnya ada banyak sekali orang yang gak rela kalau Murder Drones akan berakhir disini saja Meskipun episode 8 benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding Tapi itu bikin nagih dan kita mau ada yang baru lagi dari Murder Drones Soal kabar season 2 dan juga video baru Glitch Production Yang mungkin bisa menjadi jawaban kita dari pertanyaan ini Halo semuanya kembali lagi di channel Zaki Basar kedua Oke jadi kita semua tahu betul bahwa ada begitu banyak fans Murder Drones yang bersyukur Kalau serial ini bisa tamatan pada kendala Bahkan terkesan lancar-lancar aja baik dari kreator Liam Vickers ataupun Glitch Production Bukan sebuah hal yang mengejutkan ketika Liam Vickers dapat memberikan kejutan Untuk jutaan penggemar di luar sana Untuk itulah beberapa spekulasi dan teori soal season 2 atau sequel series Mungkin harus dibicarakan lebih serius sekarang Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang memperbahan Ada manajin dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui faktornya kemudian mengembangkan game horror lainnya Soal langsung aja Check it out Ada lebih banyak hal yang terjadi ketika sang kreator bisa melanjutkan serial Murder Drones Dan membuatnya lebih dari ini Ada beberapa alasan utama tentunya Seperti penambahan karakter atau ekspansi alur cerita Ataupun bahkan penambahan lokasi Copper 9 menjadi latar lokasi utama dari banyaknya adegan di Murder Drones Tentu ini membuat gue cukup penasaran dengan bagaimana jika Murder Drones dilanjutkan Tapi latar lokasinya bukan berada di Copper 9 atau Bumi Ini yang menjadi alasan mendasar kenapa cerita Murder Drones bisa begitu kompleks hanya karena penempatan lokasi Setelah gue perhatikan lagi dari episode 1 awal sampai dengan episode 8 Setidaknya gue menemukan perbedaan dalam eksekusi alur cerita Dimana awal-awal hanya berfokus pada drone pembunuh Masuk ke sesi zombie drones, absolute solver, flashback scene dan end Dan berakhir dengan final battle scene versus Uzi Gue yakin kok di awal-awal episode kalian gak pernah akan terekspek di final episode akan menjadi seperti ini Karena memang alur cerita begitu pelan untuk menerawang ke final episode Setidaknya masih ada beberapa rahasia yang mau gue bahas tentunya di episode 8 Yang mungkin menjelaskan sesuatu yang begitu mengejutkan Kalian ingat dengan scene ketika Uzi menelan inti solver ke dalam dirinya sendiri Setelah scene kalah dan meleleh Uzi tidak baik-baik saja karena merasakan sesuatu goncangan dalam dirinya Yang aneh adalah sebelum error Kita bisa melihat N dan V yang datang menolong Uzi Namun yang terjadi malah berbeda Uzi error dan tiba-tiba terbangun kembali sementara N dan V masih mencari Uzi Apa yang sebenarnya terjadi? Ada beberapa teori yang mungkin bisa masuk akal ketika dicocokkan dengan spekulasi ini Momen ketika Uzi collapse dan melihat N dan V datang ke arahnya Itu hanyalah simulasi yang dibuat oleh scene ketika Uzi menelan intinya Mudahnya seperti halusinasi tapi dalam konteks yang berbeda Inti solver langsung bereaksi pada tubuh Uzi dan apa yang dia lihat Memungkinkan untuk mempunyai dua kesadaran dalam satu tubuh dengan Uzi sebagai hostnya Ada juga yang mengganggu pikiran gue selain simulasi scene ini Dan juga perfect cut di akhir sebelum kredit Kita tahukan bahwa ketika Uzi, N dan V merayakan kemenangannya Video berhenti dengan Uzi menampilkan presentasi di kelas Bagaimana jika masih tersisa banyak adegan di dalam video itu Hanya saja Uzi men-stopnya yang dimana itu terhubung dengan season 2 Ibaratnya ini seperti kode dari pihak kreator bahwa lanjutan murder drones itu ada Hanya saja entah bentuk movie, spin-off, special episode, ataupun hanya segedar komik Yang pasti ada lanjutannya Karena dari yang kita lihat kemarin terkait beberapa detail Selalu menunjukkan bahwa murder drones akan memiliki lanjutan cerita Entah dalam bentuk apa Jadi untuk perkara itu kita akan serahkan ke glitch production ataupun layang fakers Next yang ingin gue bahas adalah terkait video baru yang di upload oleh glitch production Yang berjudul murder drones alternate universe Jelas dong mendengar kata alternate universe bikin gue tertarik Meski gue tau isinya bukanlah sesuatu yang begitu penting Keseluruhan video hanya menampilkan promosi merchandise dari episode 8 yang sudah tayang Dengan plasi scene yang juga cukup imut ini dan dinarasikan juga oleh pengisi suara scene Meskipun di awal ada sedikit narasi epic yang keseluruhan menceritakan keadaan yang terjadi pada story murder drones Entah gue yang cuma punya pemikiran kayak gini atau enggak Tapi scene awal ini akan terlihat seperti teaser untuk film movie Ya meskipun itu hanya poster tapi format video seperti ini Dengan narasi seperti itu membuat gue berpikir Apakah glitch production berniat untuk membawa serial ini ke layar lebar? Akan sulit bagi glitch production karena karya mereka selama ini selalu ditayangkan di youtube secara gratis Ketika sesuatu itu menjadi berbayar dengan menonton di bioskop Gue gak yakin antusiasnya akan sama dengan menonton di youtube Ya kalian tau itulah Selebihnya emang hanya mempromosikan merchandise yang emang bagus-bagus banget loh Pengen jadi beli satu tapi harganya agak gak masuk akal Untuk kantong pelajar Indonesia tentunya Ya keluar dari topik itu kita akan loncat ke beberapa momen yang tidak pernah ditampilkan di dalam seri saya Tapi keberadaannya itu ada Beberapa scene yang tidak akan kalian temukan di dalam setiap episode baik 1 ataupun 8 Mulai dari keadaan di luar bunker Ataupun foto flashback dengan para drone pembunuh yang masih bersama scene di zaman dulu Setelah diketahui itu semua ternyata adalah teaser dari tiap episode yang akan rilis Meski teaser anehnya adegan itu tidak pernah ada di serisnya Seperti berada di segmen 3 gitu atau berada di adegan berapa Tapi itu tidak ada Jadi seakan glitch production kalau membuat teaser itu emang bener-bener teaser atau penggoda aja Mengenai latar lokasi dan pemeran Bukan menampilkan bocoran adegan yang kita lihat pada trailer episode murder drones Hal ini emang tidak mendukung kalau murder drones akan berlanjut ke season 2 Tapi andaikan ada satu video murder drones di masa depan yang hanya berdurasi kurang dari 1 menit Dipastikan bahwa itu adalah teaser untuk cerita selanjutnya Semoga itu terjadi Hal terakhir yang lagi-lagi gue perdalam tentunya masih terkait dengan season 2 Gue baru-baru ini menonton video dari kreator bernama custom review Di video berjudul the potential future of murder drones Sama halnya dengan gue Dia memprediksi apa saja kemungkinan yang bisa terjadi setelah murder drones tamat Tapi dia juga percaya bahwa ini hanya sementara dan di suatu saat hari nanti Murder drones akan kembali dalam bentuk baru Entah itu bentuk visual novel ataupun semacamnya Gue pikir glitch production gak segedar iseng memberikan semua clue yang mengarah ke season 2 Kalian lihat aja momen dimana scene berubah menjadi end untuk mengelabui uzi di tengah pertarungan Ada satu frame yang bertuliskan prank yang menunjuk pada ejekan untuk uzi Gue yakin kalian gak sadar sama satu frame ini Bayangkan jika ada satu frame misalnya di scene ini yang terdapat di tulisan mengenai kelanjutan kisah murder drones Entah kode rahasia ataupun Caesar Siever Karena setau gue glitch production juga melakukan hal serupa berupa kode Caesar Siever di serial The Amazon Digital Circus Sangat mungkin jika di antara scene ini ataupun satu frame dalam episode yang memberikan detail soal clue season 2 Tapi sejauh ini belum ada yang terbukti dan belum ada juga fans ataupun kreator yang mencoba untuk mencari kode rahasia itu Dan memecahkannya Andai kata ini adalah fans poppy playtime Mungkin kode itu bisa dengan mudah dipecahkan Tapi sekali lagi Meski gue bilang kalau adanya kode rahasia Caesar Siever adalah mungkin di dalam episode 8 Tapi itu hanya dugaan atau asumsi setelah apa yang gue lihat dari ulah glitch production Ngasih detail yang agak sulit disadari Ada banyak kreator yang percaya bahwa ini bukan akhirnya Maka dari itu gue juga sama percayanya Kita hanya tinggal menunggu kabar baik dari kelanjutan murder drones Mungkin di tahun 2025 maybe Tidak ada yang tahu Jadi kita hanya bisa menunggu saja Oke jadi gimana video kali ini Tulis pendapatan teori di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri syaratan sama gue Zakien Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!